Wah sudah saatnya masuk di momen unjung-unjung lebaran Idul Fitri Tentunya pertama bersalam-salaman ke sanak famili, ke tetangga Untuk saling memaafkan di momen Idul Fitri ini Tentunya yang tua yang dikunjungi terlebih dahulu Momen yang satu ini unjung-unjung yang ditunggu oleh anak-anak Karena mereka mendapat ampau Tuh bisa wear tuh satu-satuan semua anak-anak yang datang Hancur bisa wear kan Jadi setiap datang ke sanak famili Yang datang di momen unjung-unjung ini Anak-anak pasti mendapat ampau satu persatu dari saudara-saudaranya Baik itu dari paman, kakek, dan sebagainya Seneng ya Wah momennya Momen kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak Di momen Idul Fitri ini Karena mereka mengumpulkan ampau Hasilnya tentunya banyak ya Karena semua saudaranya dikunjungi Dan ini adalah yang dikunjungi pertama adalah Rumah tua atau rumah indu Wah jumlahnya berapa ya Yang mereka terima tentunya seneng banget anak-anak ya Di momen unjung-unjung ini Tentunya sangat berkreatif Ada Rp10.000 sampai Rp50.000 Wah lumayan juga ya Ada Rp10.000 dapat 3 lembar 7 lembar lumayan juga ya Saya pendengar pada kesempatan saat ini Ada di progresi unjung-unjung setelah sholat Idul Fitri Di sini dilaksanakan unjung-unjung Yang pertama dilakukan ke saudara tercua Atau rumah tua Di mana semua pak keluarga Datang untuk bersalaman Untuk perayaan Idul Fitri Di kesempatan tahun 2021 ini Oke berikut situasinya Gimana anak-anak sangat senang Karena mereka mendapatkan lampau Dari saudara-saudaranya yang datang dari perantauan Dan ini adalah momen Atau suasana ramah tamah Dari keluarga besar Di rumah indu atau rumah tua Jadi saudara-saudaranya yang lebih mudah Datang ke rumah indu atau ke rumah tua ini Untuk saling maaf-maafkan di momen Lebaran Idul Fitri Dan ini adalah suasana ramah tamahnya Wah senang banget ya Kita ampau Kita hitung di luar ya guys Aku makan makan Ujung-unjung dapet apa aja Saya dipanggil om Tisa Ujung-unjung dapet apa Lihat Dapet uai Aduh lembar Aduh lembar Kita mulai kecil Lebih banyak Daripada yang kecil Yang kecil itu gak kecil lembar guys Badi rumah Baik Aku pun juga ada Aku pun ada kalau dihitung semua Betul-betul 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 Bener kan Semua anak-anak pada senang ya Di momen unjung-unjung ini Kalau boleh satu bulan sekali Unjung-unjung dilakukan Katanya anak-anak ini Lumayan Belaket ampau Dan Dua ibu ini Karena baru bertemu Setahun sekali Tentunya apa sih Yang diomongin ya Wah Rahasia ya Tentunya tidak Lagi ngomongin jumlah putra-putrinya Sekolah di mana Umur berapa Tentunya begitu Kalau ibu du rempong Berapa Jum-jumnya guys Guys Keep youtube ya Berapa guys Semua guys Beritadi guys Oh saya Lupa guys Banyak guys Mbak Terima kasih Mbak Imangnya Gajan Mari Imangnya Marah Damai Misalnya Berapa Apa ini Berapa ini Berapa ini Berapa ini Berapa ini Dari Berapa ini Berapa ini 40 kurang ini Kiri Bagaiman Berapa ini Berapa ini mau lempau oleh penyak baik, pendengar pada kesempatan saat ini saya lagi melakukan unjung-unjung ke rumah sanak family dan saudara dimana unjung-unjung ini dilakukan setelah sholat edul fitri dan unjung-unjung ini pertama dilakukan ke keluarga tertua atau ke rumah tua dimana semua saudara-saudara bertumpul di rumah ibu atau nenek tertua yang masih ada untuk melakukan halal bihalal atau disini yang lebih dikenal dengan tradisi unjung-unjung dan berikut suasananya yang anda perlu ketahui bersama kita simak bersama-sama tentunya setelah momen ramah tamah dilakukan ampau sudah diterima sekarang ngobrol bersama karena lama tidak lagi berjumpa berjauhan agar setahun sekali bertemunya jadi saling bertukar pengalaman salah satunya bisnis dan yang lainnya lah pokoknya semuanya diomongin disini sudah kalau sudah ngumpul semua tentunya seru ya seru banget dan momen ini dilakukan hanya ada di madura ini lokasinya adalah di dusun bungka desa batu pasang kecamatan tampelengan kabupaten sampang dimana itu ya tentunya anda penasaran ini adalah bukti suatu kekompakan keluarga besar berbagi rezeki kepada anak-anak setahun sekali ya tentunya anak-anak sangat menunggu momen ramah menunjung-unjung ini karena mereka mendapat ampau banyak tentunya karena tidak hanya satu orang yang ngasih ampau bahkan berjumlah puluhan kalau puluhan dihitung satu lomba raja 10 ribu berapa ya jumlahnya kita lihat nanti anak-anak tentunya akan menghitungnya jumlahnya dapat berapa mereka ya penasaran oke tonton video ini jangan lupa untuk di subscribe like di komen dan momen unjung-unjung ini terus dilakukan tradisi ini setahun sekali di momen idol fitri kalau idol ada tidak ada hanya di momen idol fitri saja di madura mana tentunya penasaran di dusun di dusun buka desa maturasang kejamatan katu yang sampang ibu yang satu ini nyawer lagi wow 50 ribu anak-anak itu dapatnya mau juga nih tapi sayang kalau sudah dewasa tidak dapat ya itu hanya dapatnya 60 ribu satu lembar wah bahagianya anak-anak ya benar-benar bahagia di momen idol fitri ini wah anak-anak sudah selesai melakukan unjung-unjung dan sekarang menghitung menghitung apa yang sudah mereka terima mimpinya mati apa mereka ya wah banyak banget menumpukan ruangnya tentunya mereka senang dan menembahkan kepada sana pemilih atau saudara yang masih tampau rezekinya tambah lanjut sehingga di momen mati lembaga datang lebih besar lagi tempat kemana nih bar dapat di mana uangnya umi apa lagi umi tante paskule tante abit kis buat apa uangnya buat apa uangnya buat apa uangnya pak 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 120 140 140 140 180 150 150 180 100 90 200 200 200 200 200 200 200 200 230 130 240 250 250 250 250 260 270 280 280 280 200 200 200 200 200 300 50 500 100 200 200 200 800 100 200 300 200 200 200 seneng gak seneng gak wah tentunya seneng banget anak-anaknya kalau yang dewasa depan juga kan lumayan tapi ini memuduh unjung-unjung yang disampau khusus anak-anak yang belum dewasa terima kasih bagi anda semuanya yang sudah menonton video ini dapat dari mana Tante, Umi sama saudara yang lain semoga momen Abdul Fitri ini menjadi lalu yang tekerat persaudaraan khususnya di keluarga besar ini di Dusumbong Buka Desa Batu Masan ke tempatan tanpa dan tempatan sempat Madura terbagi rezeki terbagi kesenangan buat anak-anak semoga keluarga ini tetap mempunyai selatu roh meskipun setelah sekali tentunya momen-momen seperti ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak unjung-unjung mendapat ampau wow banyak banget tuh ya si kecil menghitung ruangnya sudah dihitung apa sih jumlahnya tentunya ratusan ribu ya baik terima kasih yang sudah menonton video ini semoga menjadi inspirasi dan pelalaman bagi anda semuanya dan semoga juga terhibur jangan lupa di subscribe di subscribe di like di komen ya video-nya si kecil dapat ampau wow segebok terima kasih ya bersama-sama sampai jumpa di video-video momen-momen syakra atau momen-momen lucu-lucu lainnya bersama nifta channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye